Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Zukun berjalan menuju patung batu sebelum menepuknya dengan tangannya Ada di dalam sini, namun tidak ada yang bisa memasukinya Biarpun kita berdua menyerang dengan kekuatan penuh Kita tidak akan bisa menghancurkan patung batu ini Kata Zukun dengan suara yang dalam Semua orang segera bergegas maju mengepung patung setelah mendengar kata Zukun Mereka menyentuh patung yang terasa kasar, namun tidak ada perasaan unik darinya Tidak peduli bagaimana mereka menyentuhnya, itu hanya tampak seperti batu biasa Lei Ying di sampingnya menyentuh patung batu sebelum tinjunya dengan keras menghantamnya Sioyan dan lainnya tertegun saat melihat tubuh Lei Ying terhuyung mundur beberapa langkah Ini memang agak aneh, kata Lei Ying setelah menstabilkan tubuhnya Pukulannya bahkan bisa menghancurkan gunung, namun tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun pada patung batu Patung batu ini dilindungi oleh inti energi di Kata Gu Yuan dengan kejutan melintas di matanya Zukun mengangguk dan berbicara agak tak berdaya Inti di tersembunyi di dalam patung batu, namun kita tidak dapat memecahkan batu itu dan mendapatkannya Mungkin harus ada cara khusus, kata Gu Yuan mengerutkan keningnya Mungkin, kata Zukun menggelengkan kepalanya, dia merenung sejenak sebelum berbicara Selain itu, inti di ini bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh siapapun Seseorang mungkin menderita serangan balik jika dia ceroboh Karena dewa kuno itu adalah api surgawi Kemungkinan hanya seseorang yang dekat dengan api surgawi akan mengalami lebih sedikit serangan balik Kata Zukun Semua orang terkejut saat mendengar itu Mata mereka segera berbalik ke arah Sio Yan Dia tidak diragukan lagi adalah orang terbaik yang sangat dekat dengan api surgawi Itu benar, Sio Yan memang cocok Api lotus iblisnya telah membentuk jiwa Peluangnya berhasil adalah yang tertinggi Kata Gu Yuan mengangguk Sio Yan sedikit terkejut saat semua orang menatapnya Kupikir akan lebih baik membahas masalah ini setelah kita berhasil mengeluarkan inti di dari patung ini Kata Sio Yan tersenyum getir Semua orang langsung tersenyum pahit saat mendengar itu Mereka dengan cepat mengerutkan keningnya saat memikirkan berbagai cara yang memungkinkan untuk membuka patung batu Namun, tidak satu pun dari mereka memiliki solusi yang baik Mereka harus terlebih dahulu memecahkan patung batu Namun bahkan Gu Yuan dan Zukun tidak berdaya Apalagi mereka Sio Yan juga mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam Namun dia juga tidak berhasil mendapatkan cara Dia hampir menyerah ketika api merah bergoyang di bahunya Dan Yuwa kecil tiba-tiba muncul dengan ekspresinya sedikit berbeda Kali ini, wajah kecilnya memiliki ekspresi amarah yang berubah dengan cepat saat menatap patung batu itu Emosi itu membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya Sio Yan sedikit terkejut saat melihat sikap Yuwa kecil Dia mengerti bahwa kemungkinan api surgawi itu pernah menelan Karena itu kemungkinan ada dendam yang cukup besar di antara keduanya Aku bisa membuka patung batu itu Kata Yuwa yang langsung menarik semua tatapan ke arahnya Bahkan Zukun dan Gu Yuan segera muncul di samping Sio Yan dan menatap tajam ke Yuwa kecil Yuwa, apa kamu akan baik-baik saja? Tanya Sio Yan dengan cemas Iya, jawab Yuwa mengangguk sambil tersenyum Kalau begitu, kamu bisa mencobanya Tidak perlu memaksakan diri jika kamu tidak bisa melakukannya Kata Sio Yan Yuwa mengangguk Dia menatap patung batu dan tubuhnya naik ke langit dan melayang tepat di jantung patung batu Di depan banyak tatapan tertegun Api lotus iblis melonjak di tubuhnya Akhirnya berubah menjadi pilar api yang melesat masuk ke jantung patung Menyebabkan patung batu raksasa itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak yang menyebar secara melingkar Wajah semua orang menunjukkan ekspresi gembira yang liar setelah melihat patung batu mengungkapkan perubahan seperti itu Patung batu terus bergetar semakin kuat sebelum akhirnya terdengar suara berderit dari gerakan patung batu Dan sebuah lubang perlahan retak dan terbentuk di dada patung batu Sebuah cahaya hangat tiba-tiba menyebar dari dalam lubang dan menutupi tubuh semua orang Lei Ying, Yan Jin dan lainnya tiba-tiba menjadi pucat Kaki mereka langsung tertekuk ke tanah seolah lapisan cahaya itu mengandung tekanan yang sangat besar turun dari langit dan menekan tubuh mereka Bahkan tubuh Gu Yuan dan Zhu Kun disamping sedikit membungku dengan wajah mereka nampak memerah di bawah tekanan cahaya yang besar Ketahanan keduanya tidak bertahan lama sebelum mereka berdua akhirnya kelelahan dan lutut mereka mendarat di tanah Hanya Xioyan yang tubuhnya ditutupi dengan beberapa api surgawi yang berbeda tidak merasakan tekanan yang menakutkan seperti itu Dewa kuno Tusi Sialan ini, Gu Mam Zhu Kun dengan wajah memerah saat merasakan tubuhnya tampak tertekan oleh gunung besar Menyebabkan dia tidak bisa bergerak, sementara itu Gu Yuan hanya bisa tersenyum getir dan tanpa daya menerima tekanan Baginya tidak dianggap memalukan untuk ditekan oleh seorang dou di legendaris Cahaya yang menyelimuti kelompok Gu Yuan perlahan mundur dan menyelimuti Xioyan yang tetap berdiri Gu Yuan dan lainnya yang telah berdiri nampak begitu terkejut saat melihat Xioyan yang tetap berdiri setelah diselimuti cahaya yang menekan mereka sebelumnya Orang yang beruntung, kamu memang yang paling cocok, Xioyan Sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu, kata Zhu Kun dengan ekspresi sedikit rumit Saat itu dia terlalu rakus mengakibatkan dia terjebak selama ribuan tahun, tak disangka cahaya ini akhirnya memilih Xioyan Xioyan memandangi pilar cahaya yang menutupi dirinya dengan wajah nampak bingung Dia samar-samar bisa merasakan dou uci di tubuhnya mulai berfluktuasi dengan cara yang aneh Perasaan itu seolah bertemu dengan sesuatu yang berasal dari asal yang sama, itu adalah dou uci api surgawi Xioyan merenung sejenak sebelum matanya menyala dan tiba-tiba memahami kalau dou uci di tubuhnya ditempa dengan menelan banyak api surgawi Yang menggunakan mantra api, hal ini mirip dengan Dewa Kuno Tos yang adalah api surgawi Xioyan, tampaknya warisan Dewa Kuno telah memilihmu, kata Gu Yuan melihat pilar cahaya yang menyelimuti Xioyan dengan tatapan tercengang Bahkan dia tidak mampu mempertahankan ketenangannya di depan warisan Dewa Kuno, bagaimanapun, dia juga telah mengejar tingkat itu selama ribuan tahun Namun Gu Yuan mengerti bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dengan paksa Warisan Dewa Kuno akan memilih pewarisnya sendiri, mereka semuanya jelas telah tersingkir selama diseleksi oleh cahaya sebelumnya Semua orang tercengang setelah mendengar kata Gu Yuan, mereka mulai menangkupkan tangan dan memberi selamat pada Xioyan Meskipun nada suara mereka cukup iri, namun ada kegembiraan yang lebih besar di dalamnya Mereka setidaknya akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Hun Tiandi Keberuntunganmu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata, karena warisan Dewa Kuno telah memilihmu Kamu harus menerimanya, kata Zukun dengan suara yang dalam Xioyan perlahan mengangguk, dia jelas tahu situasi saat ini, semuanya yakinlah, aku pasti akan melakukan yang terbaik Kata Xioyan menangkupkan tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Hun Tiandi sampai kamu keluar dari retret, kata Yan Jin tertawa senang Aku akan membawa patung ini ke dalam makam surgawi, aku mungkin bisa mendapatkan lebih banyak waktu di tempat itu, kata Xioyan Makam surgawi, itu ide yang bagus, aliran waktu di tempat itu lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan lebih banyak waktu, kata Gu Yuan menganggung Jangan buang waktu lagi, aku akan bertindak sekarang, kata Xioyan melambaikan tangannya dan celah spasial besar muncul di langit dan menghisap patung ke dalamnya Paman Gu Yuan, jika aliansi tidak bisa bertahan dalam pertarungan, hancurkan giok ini, aku akan segera keluar dari retret, kata Xioyan menjentikkan jarinya dan sepotong batu giok spiritual terbang menuju Gu Yuan Gu Yuan menganggung setelah menerima giok spiritual, aku akan memberi tahu Sun Er dan lainnya tentang masalah ini, kata Gu Yuan Lei Ying dan lainnya menangkupkan tangan ke arah Xioyan, Xioyan menangkupkan kedua tangannya sebelum melesat ke celah spasial dan menghilang Gu Yuan dan lainnya melihat sosok Xioyan menghilang, aku harap kami bisa bertahan sampai kamu keluar dari retret Gumam Gu Yuan, setelah itu dia dengan cepat menuju ruangan besar, semua orang segera mengikuti Sementara Gu Yuan mengatur pasukan aliansi, lautan darah tersebar di langit yang jauh saat aroma darah yang pekat memenuhi tanah, dan energi yang sangat besar memenuhi lautan darah Di tengah lautan darah ada teratai darah yang mengambang dan Hun Tiandi duduk di atasnya Energi besar terus berkumpul dari lautan darah sebelum akhirnya mengalir dengan liar ke tubuh Hun Tiandi Sesaat kemudian Hun Tiandi tiba-tiba membuka matanya saat merasakan sesuatu kekuatan yang tak biasa dan mengerutkan keningnya Apa aku salah? Pikir Hun Tiandi Saat ini formasi besar telah menyelimuti seluruh dataran tengah, meskipun dia telah membentuk penggabungan awal dalam pil embriodi Dia masih merasakan tekanan yang sangat besar, jika bukan karena formasi itu dipertahankan oleh fondasi yang kuat dari klan Hun, kemungkinan besar formasi sudah retak Fluktuasi tiba-tiba muncul di belakangnya saat api hitam muncul, bagaimana? Tanya Hun Tiandi tanpa menoleh Lebih dari 1 juta orang telah dilemparkan ke kolam darah, namun itu masih belum cukup untuk mempertahankan formasi Kata api hitam melihat ke belakang saat kilatan muncul di matanya Awalnya, dia dan Hun Tiandi memiliki status yang sama, namun setelah Hun Tiandi mendapatkan pil embriodi, statusnya menjadi tidak seimbang dan hanya bisa terus bertahan Lemparkan semua orang dari klan Ling, klan Si dan Yao ke dalam kolam darah, jika masih kurang, buang orang-orang kita ke kolam darah Saya membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir menyempurnakan pil ini Kata Hun Tiandi berbicara dengan acu tak acu Apa? Bahkan warga kita harus dilemparkan ke kolam darah? Itu akan menimbulkan keberatan dari banyak panah tua, kata api hitam terkejut saat mendengar itu Kamu harus mengerti bagaimana menghadapi orang yang keberatan, kata Hun Tiandi acu tak acu Matanya yang dipenuhi darah terbuka dan melihat ke arah api hitam saat dia berbiaka dengan suara dalam yang samar Kamu harus mengerti bahwa aku akan membayar berapapun harganya agar bisa berhasil Ingat, berapapun harganya Klan Hun pasti akan hancur jika aku gagal Pada saat itu, bahkan kamu akan kesulitan melarikan diri Sebuah kilatan melintas di mata api hitam saat mendengar itu sebelum mengangguk Tenang, setelah saya naik ke tingkat itu Saya juga akan memikirkan semua cara untuk membuat terobosan Namun, kamu juga harus melakukan tugasmu dengan baik, kata Hun Tiandi Dimengerti, aku akan melakukan apa yang kamu katakan Kata api hitam mengangguk sebelum menghilang Hun Tiandi tersenyum puas saat dia melihat ke tempat api hitam menghilang Ekspresi aneh yang samar melintas di matanya Klan Hun mampu bertahan hingga hari ini karena api hitam Itu adalah masalah yang sangat penting bagi seluruh klan Hun Karena itu di hati banyak panah tua Mereka bahkan menganggap api hitam sebagai orang paling penting dalam klan Hun Selama dia masih ada, klan Hun tidak akan kekurangan garis keturunan Bahkan Hun Tiandi mungkin tidak sepenting api hitam di hati mereka Situasi ini telah tercium oleh Hun Tiandi Namun dia tidak pernah membicarakannya karena dia mengerti bahwa klan Hun memang harus bergantung pada api hitam Namun ketergantungan semacam ini akan hilang mulai sekarang dan seterusnya Pada saat itu, api hitam tidak lagi berguna Pikir Hun Tiandi Jika aku menjadi Doudi, aku perlu menyempurnakan api surgawi yang bagus Gumam Hun Tiandi dengan kilatan dingin melintas di matanya Teratai darah berputar saat kedua matanya perlahan tertutup Sebelum tubuhnya mulai menyerap energi besar yang terus mengalir dari formasi Api hitam kecil yang sangat redup bersinar saat diam-diam melewati lautan darah Ketika suara Gumam Hun Tiandi terdengar Api hitam kecil diam-diam padam dari lautan darah Adegan ini hanya berlangsung sesaat sebelum disembunyikan oleh energi lautan darah yang luas dan kuat Bahkan Hun Tiandi tidak bisa mendeteksinya Sementara itu, sosok api hitam yang telah keluar dari alam Hun Melihat ke kolam darah raksasa di bawahnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh Ada aliran manusia yang terus-menerus dilemparkan ke dalamnya Di tengah jeritan menyedihkan yang tersebar di langit Api hitam kecil sebelumnya di jarinya tiba-tiba menyala Setelah keluar dari lautan darah, tubuhnya sedikit menegang Kedua tinjunya perlahan mengepal dan ekspresi yang sangat dingin melintas di matanya Di makam surgawi nampak alun-alun besar melayang di langit dengan patung batu raksasa berdiri di atasnya Tekanan samar menyelimuti seluruh makam surgawi Menyebabkan banyak tubuh spiritual di dalamnya merasakan kengerian yang berasal dari dalam jiwa mereka Sio Yan berdiri di alun-alun dan menatap patung dewa kuno yang besar di depannya Dia membungku dengan hormat ke arah patung kuno sebelum perlahan naik ke udara dan berhenti di lubang dada patung kuno Permukaan lubang di dada patung nampak dipenuhi riak energi Riak cahaya energi ini mungkin tampak lemah tapi Sio Yan tidak berani meremehkannya Karena cahaya yang tampaknya lemah ini telah dengan mudah menekan ahli kuat seperti guyuan dan zhukun hingga berlutut di tanah sebelumnya Jiwa juga muncul di bahu Sio Yan, api lotus iblis melonjak dan menyelubungi tubuhnya Setelah itu Sio Yan melangkah maju dan memasuki lubang di dada patung batu Sio Yan bisa merasakan semacam penyelidikan yang melewati permukaan tubuhnya saat dia menembus cahaya pada lubang yang beriak Segala sesuatu di dalam tubuhnya, termasuk jiwanya, tidak bisa lepas dari pemeriksaan ini Perasaan itu seolah semua rahasianya telah terbongkar saat ini Meskipun Sio Yan sedang dipindai dengan hati-hati Namun untungnya cahaya itu tidak menunjukkan penolakan terhadapnya menyebabkan kejutan melintas di matanya Sebuah perasaan pusing tiba-tiba terpancar dari dalam pikirannya yang berlangsung sesaat Setelah pulih, Sio Yan tiba-tiba menemukan dirinya telah berada di lingkungan yang baru dan asing Api hijau menyala di matanya dan seketika dia bisa melihat lautan api yang sangat berwarna-warni di bawahnya Tubuhnya perlahan turun dan tangannya dengan lembut meraih api ungu kehitaman yang muncul Perasaan akrab muncul di hatinya saat dia tanpa sadar bergumam Ini adalah api 3000 membakar, pikir Sio Yan tersenyum Sio Yan terus berjalan ke lautan api di mana banyak api surgawi yang berbeda di sekitarnya Saat dia berjalan, nyala api mulai berkumpul di sekelilingnya Sikap mereka seolah memiliki kedekatan yang besar dengannya Sio Yan perlahan berjalan ketika suara tua tiba-tiba bergema di lautan api Tampaknya dirimu sangat disambut oleh api surgawi Kata sosok tua yang suaranya tiba-tiba bergema menyebabkan Sio Yan terkejut dan segera menengadah untuk melihat lautan api di kejauhan Banyak api berkumpul di tempat itu dan bergabung menjadi kuncup api besar yang perlahan mekar Dengan sosok tua berjubah gelap muncul di pandangannya Pria tua itu sedang duduk di dalam kuncup bunga yang mekar dengan wajah tuanya menunjukkan senyuman saat dia menatap Sio Yan Sio Yan sudah melihat sosok ini Dan mereka yang dia temui adalah sosok ilusi palsu Namun kali ini dia mengerti bahwa sosok tua di depannya ini adalah Dewa Kuno Tusi yang sebenarnya Meskipun itu mungkin hanya jejak spiritual Namun orang tua ini adalah Dou di terakhir yang legendaris di benua Dou Chi Sio Yan, menyapa Dewa Kuno Tuse Kata Sio Yan menekan keterkejutan di dalam hatinya dan membungku dengan hormat Sepertinya rumah yang aku tinggalkan telah dibuka Kata Dewa Tuse tersenyum tipis Dia melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik dan membentuk kuncup bunga api saat berkata Duduklah Sio Yan tidak mengatakan apapun saat melintas dan langsung duduk di kuncup bunga api itu Dia bisa merasakan emosi melonjak di hatinya saat mengamati Dewa legendaris ini dari jarak yang begitu dekat Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa rambut panjang yang bercahaya Dewa Tuse sebenarnya memiliki 21 bibit api samar yang muncul darinya Dia segera teringat kata Zukun yang telah menyebutkan bahwa Dewa Tuse adalah api surgawi yang telah berevolusi setelah menelan 21 api surgawi Selanjutnya dia berlatih untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya mencapai Dou Di Cerita pun selesai Nantikan spoiler selanjutnya guys Buat yang belum subrek dibantu subrek yuk guys biar jalan terus spoilernya Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rejekinya See you and ciao Sub indo by broth3rmax